Intro Mantan Gubernur Papua, Lukas NMB, meninggal dunia tadi pagi saat menjalani perawatan di RSPAD Gatot, Subotu, Jakarta. Intro Relawan Prabowo Gibran ditembak orang tadi kenal saat berdiskusi sambil ngopi bersama teman-temannya. Polisi hingga kini masih menyelidiki terkait aksi penembakan ini. Intro Libur Natal dan Tahun Baru, warga penuhi Pantai Pangendaran, Jawa Barat. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan berita satu sore. Selain informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan rangkaian informasi terkini yang terjadi sepanjang hari. Kami juga akan hadirkan perbincangan yang menjadi top news berita satu sore hari ini. Saya Stefani Patricia, inilah berita satu sore BTV Bersatu, menginspirasi. Pemirsa Jagadmaya kembali dihebohkan dengan rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan seorang pria menganiaya hingga membanting wanita di sebuah tempat cuci mobil. Diduga aksi penganiayaan, lantaran pelaku terbakar api cemburu. Jagadmaya kembali heboh usai sebuah rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi penganiayaan seorang pria terhadap seorang wanita di sebuah tempat pencucian mobil. Sang pria terlihat cekcok dengan wanita dan kemudian menganiaya hingga membanting korban. Peristiwa penganiayaan ini diketahui terjadi di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Usai viral dan jadi perbincangan di media sosial, diduga aksi penganiayaan ini dilakukan lantaran pelaku cemburu dengan korban. Padahal keduanya merupakan pasangan calon pengantin yang akan segera menggelar pernikahan. Disebut-sebut keduanya sempat membahas baju yang akan digunakan untuk prosesi lamaran. Namun tiba-tiba sang wanita ditelepon oleh seseorang hingga mengicu pelaku cemburu. Ia kemudian menganiaya calon istrinya itu hingga membanting korban. Tim Liputan, B Universe. Seorang relawan Prabowo Gibran menjadi korban penebakan orang tak dikenal saat tengah berdiskusi sambil ngopi bersama teman-temannya. Polisi hingga kini masih menyelidiki aksi penembakan tersebut. Salah seorang relawan pasangan Prabowo Gibran ditembak orang tak dikenal saat tengah ngopi sambil berdiskusi bersama teman-temannya di sampang Jawa Timur. Korban diketahui bernama Muara yang merupakan tokoh masyarakat asal kecamatan Banyu Atas. Ia lantas dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis usai alami penembakan. Muara hingga kini masih dirawat intensif di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Dua peluru yang bersarang di tubuhnya berhasil dikeluarkan. Atas penembakan yang dialami salah satu relawannya, tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengutuk keras aksi penembakan ini. Tindakan penembakan ini dan mengutuk tindakan penembakan ini dan ditujukan kepada Bapak Muara bahwa rakyat akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengungkap dan membongkar kasus ini karena penembakan ini adalah penembakan yang bersifat brutal dan juga cenderung penembakan yang bersifat mengejut terhadap masyarakat biasa. Seperti diketahui, Muara ditembak saat dirinya tengah berdiskusi sembari ngopi bersama teman-temannya di depan sebuah toko Jumat lalu. Tiba-tiba, dua orang bertubuh kekar berboncengan naik motor sambil memakai penutup wajah dan helm. Salah satu pelaku langsung melepaskan tembakan. Tembakan pelaku lantas mengenai bagian perut korban. Usai menembak, dua pelaku lantas kabur meninggalkan lokasi. Agung Dharma, Kabupaten Sampang, Jawa Timur Calon Presiden nomor urut dua Prabowo Subianto mengaku prihatin atas peristiwa yang menimpa relawannya yang ditembak di Sampang, Madura. Prabowo menyerahkan hasil penyelidikan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian dan berharap motif kasus segera ditemukan. Jadi ya prihatin ya, tapi saya bersyukur dia sudah agak stabil, ini sudah diselidiki oleh polisi. Kita lihat nanti hasil penyelidikannya, ya. Saya kira gitu. Ini tentunya sesuatu yang mudah-mudahan akan diketemukan motif dan sebagainya. Oke, terima kasih. Kita ke informasi lain, pemirsa korban tewas akibat ledakan tunggu smelter di PT ITSS di Morawali, Sulawesi Tengah bertambah menjadi 16 orang. Dari informasi terakhir yang kami terima, korban tewas kembali bertambah sehingga total saat ini jumlah korban tewas menjadi 18 orang. Korban meninggal dunia akibat ledakan tunggu smelter PT Indonesia Shinghan Stainless Steel bertambah 3 orang. Dengan demikian, total korban tewas akibat insiden yang terjadi pada minggu pagi ini menjadi 16 orang. Tiga tambahan korban yang meninggal dunia sebelumnya sempat dirawat di RSUD Pungku, Morawali, Sulawesi Tengah lantaran mengalami luka berat. Dua di antaranya merupakan pekerja warga negara Tiongkok dan satu pekerja Indonesia. Sementara itu polisi telah menerjunkan tim untuk menyelidiki penyebab ledakan di smelter nikel PT ITSS. Tim penyidik terdiri dari Polres Morawali, Polda Sulawesi Tengah, dan tim penyidik Mabespori. Selain itu, Polda Sulawesi Tengah juga menerjunkan tim DVI dan Laboratorio Makassar untuk mengidentifikasi para korban. Dalam rangka menginjak lanjut di perjadian ini, tim kita sudah membuat tim penyidik yang merupakan tim penyidik dari Polres Morawali dan Polda Sulawesi. Dengan di backup oleh tim penyidik dari Tim Polda Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Tengah. Salah satu korban meninggal dalam peristiwa ini adalah keluarga dari eks pimpinan KPK, Laode M. Sharif. Kabar itu disampaikan Laode lewat akun eks miliknya. Ia bercerita pekerjaan di tambang nikel itu merupakan pekerjaan pertama Laode Abdul Mursalim sejak lulus kuliah. Dalam cuitan lainnya, mantan wakil ketua KPK ini meminta pemerintah menghentikan sementara kegiatan smelter nikel PT ITSS di Morawali. Menurut Laode, kegiatan smelter nikel itu harus dihentikan sampai hasil pemeriksaan dari auditor pemerintah yang independen terbit. Laode menegaskan pihak yang bertanggung jawab atas peristiwaan hasil itu juga harus diproses secara hukum. Tim Liputan P-Universe Pasca ledakan tunggu smelter pada hari Minggu kemarin, sejumlah kementerian menurunkan tim ke Morawali Sulawesi Tengah. Tim Kementerian Perindustrian diterjunkan untuk mengetahui penyebab ledakan dan hasilnya untuk evaluasi pengawasan dan pengendalian terkait penerapan keselamatan serta kesehatan kerja. Kementerian Perindustrian mengirimkan tim ke lokasi meledaknya tunggu smelter PT Indonesia Shinghan Stenosteel yang berada di kawasan Indonesia Morawali Industrial Park, Morawali Sulawesi Tengah. Hal tersebut disampaikan jurubicara Kemenperin Febri Henry Antoni Arief dalam siaran persnya pada minggu lalu. Henry menyampaikan tim Kemenperin akan proaktif melakukan koordinasi dengan PT ITSS dan pihak-pihak terkait dalam upaya cepat penanganan kecelakaan kerja tersebut. Febri menyampaikan hasil inspeksi tim selain untuk mengetahui penyebab ledakan, juga untuk evaluasi dari perusahaan dalam pengawasan dan pengendalian terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Sementara Kementerian Ketenaga Kerjaan juga menurunkan tim pengawas Pasca Lodakan, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker Hayani Rumwadang menyatakan, Kadis Naker Provinsi Sulawesi Tengah langsung menurunkan tim pengawas Ketenaga Kerjaan pada hari Senin. Hayani memastikan para korban baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka akan mendapatkan manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenaga Kerjaan. Tim Liputan, BUNIVERSE Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa mantan Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia tadi pagi. NMB mengembuskan nafas terakhirnya saat dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, sekitar pukul 10.00 lebih 40.00 waktu Indonesia Barat. Kabar meninggalnya NMB disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya, Petrus Bala Pationa. Ia menyebut kondisi lukas NMB tidak dalam kondisi drop. Namun NMB sempat menjalani cuci darah sebanyak 15 kali. Rencananya, jenazah NMB akan diterbangkan ke Jayapura pada Rabu malam. Jadi beliau tidak ada drop-nya. Tadi kira-kira jam 9-an, beliau bangun, lalu ada satu adik yang biasa menemani. Beliau turun dari tempat tidur, kemudian hanya berdiri kira-kira satu menit, lalu minta tidur kembali. Begitu tidur kembali, mau tidur dalam keadaan berdiri, maaf saja beliau sudah tidak ada nafas lagi. Itu saja. Jadi tidak ada tanda-tanda beliau drop. Memang setiap update tentang riwayat Bapak kan sakitnya ya, itu selalu ada dokumennya. Dan kalau tidak salah beliau sudah menjalani cuci darah sudah 15 kali. Sudah 15 kali, karena setiap kali cuci darah pasti kami seminggu tiga kali menemani. Dan pemirsa untuk mengetahui situasi terkini di RSPAD Gatot, Subroto, Jakarta, kita terhubung dengan jurnalis B-Universe Riki Harahap dan jurukamera Mahesa Bismo. Selamat sore, Riki bagaimana situasi terkini di sana saat ini? Selamat sore, Stephanie dan pemirsa. Di sore hari ini memang di rumah duka, para kerabat dan juga keluarga Lukas NMB masih menunggu jenajah akan dibawa ke rumah duka. Saat ini jenajah dari Lukas NMB masih berada di ruangan pemusaharan jenajah, didampingi oleh istri, anak dan juga keluarga dari Lukas NMB. Setelah selesai dari ruang pemusaharan jenajah, nantinya jenajah Lukas NMB akan dibawa ke rumah duka Sentosa, rumah sakit Gatot, Subroto, Jakarta Pusat untuk dilakukan, akan disemayamkan di ruang H, di rumah duka Sentosa. Setelah dilakukan persemayaman, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan dilakukan ibadah penghiburan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan besok sebelum diterbangkan ke Papua akan dilakukan ibadah tutup peti untuk dilakukan prosesi ibadahnya. Stefani Riki, dari pantauan Anda, siapa saja yang saat ini sudah berada di sana atau sudah melayat ke rumah duka? Ya, Stefani, dari pantauan kami memang tidak ada pejabat ataupun dari tokoh politik yang datang untuk menjenguk ataupun menyampaikan duka cita atas meninggal Lukas NMB di rumah sakit Gatot, Subroto, Jakarta Pusat. Yang terlihat hanya ada penguasa hukum dari Lukas NMB, yaitu Petrus Bala, yang sejak Lukas NMB menjalani proses hukuman di pengadilan, begitu yang terus mendampingi dan juga menemani Lukas NMB selama mengikuti masalah pengobatan di rumah sakit. Sementara itu dari pejabat lain kami tidak melihat adanya kedatangan dari para pejabat maupun dari tokoh politik lainnya. Sementara itu, Stefani, rencananya memang jenazah Lukas NMB ini akan diterbangkan ke Papua pada hari Rabu malam sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat atau pada hari Kamis, subuh, dini hari. Dan jenazah Lukas NMB ini harus dipastikan tiba di bandara sebelum pukul 24 waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya akan diterbangkan menuju ke Papua. Sementara itu memang dari informasi yang kami terima dari tim kuasa hukum dan juga kuasa hukum dari Lukas NMB, Petrus Bala yang menyebut bahwa Lukas NMB ini memang selama ini mengalami penyakit komplikasi, salah satunya adalah gagal ginjal. Sudah 15 kali dilakukan cuci darah karena memang ginjal dari Lukas NMB ini berfungsi hanya sekitar 5 persen saja, sehingga memang mengharuskan Lukas NMB untuk melakukan cuci darah sampai 15 kali. Dan terakhir kali dilakukan cuci darah ini sekitar tanggal 22 Desember pada hari Jumat yang lalu. Kemudian setelah dilakukan cuci darah pada pagi hari tadi memang sempat meminta untuk diberdirikan dari tidurnya, kemudian setelah tidak sampai 2 menit diminta untuk ditidurkan kembali karena memang nafasnya tersengal-sengal begitu dan pada saat itu sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Memang sesuai jadwal besok akan diberangkatkan sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat. Belum terlihat adanya pejabat atau tokoh politik di sana, bagaimana dengan perwakilan dari KPK atau dari pihak keluarga? Apakah sudah terlihat di sana, Riki? Ya kalau dari pihak keluarga memang dari pantauan kami, istri dan juga anak dari Lukas NMB memang sudah tiba. Beberapa kerabat, keluarga juga sudah terlihat untuk menyambut kedatangan jenazah di rumah duka, di rumah duka sentosa, di ruangan H. Tetapi dari KPK kami belum melihat adanya kedatangan dari tim penyidik KPK maupun perwakilan dari KPK. Hanya ada kerabat dan juga keluarganya saja yang bersiap untuk melakukan ibadah penghiburan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah ibadah penghiburan selesai pada pukul 19, kemudian besok sebelum jenazah Lukas NMB akan diberangkatkan ke Papua, akan dilakukan kembali ibadah lanjutan, ya ini untuk bisa memberikan penghiburan ibadah tutup peti kepada jenazah dan juga kepada keluarga yang ditinggalkan oleh Lukas NMB. Stephanie. Riki, kami ingin mengkonfirmasi artinya rencananya jenazah Lukas NMB ini akan dimakamkan di Papua, Riki. Ya, dari keterangan yang kami peroleh dari tim kuasa hukum Lukas NMB, Petrus Bala, setelah berunding dengan keluarga inti, memang terkonfirmasi bahwa jenazah Lukas NMB ini akan diterbangkan ke Papua. Sementara itu untuk malam hari ini, hari ini di rumah duka, hanya dilakukan persemayaman saja. Karena memang untuk malam hari ini tidak ada penerbangan yang langsung menuju ke Papua, karena dari informasi yang diterima, penerbangan ke Papua ini hanya dilakukan pada malam hari saja. Sehingga setelah berunding dengan keluarga inti, jenazah Lukas NMB ini akan diterbangkan ke Papua dan akan disambut oleh keluarga di Papua ini pada hari Rabu malam besok, sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi ini hanya menunggu waktu saja, sementara selama berada di rumah duka di Papua ini hanya dilakukan ibadah penghiburan saja pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan besok terakhir sebelum diberangkatkan ke Papua, akan dilakukan ibadah tutup peti sebelum nantinya akan diterbangkan melalui bandara dan akan diterbangkan melalui Papua. Saya Fani. Riki Tandiada sempat menjelaskan mengenai kondisi kesehatan dari Lukas NMB. Apakah dari tim dokter dari RSPAD berencana untuk menggelar konferensi pers untuk menginformasikan lebih detail bagaimana kondisi kesehatan Lukas NMB sebelum akhirnya meninggal dunia? Hal ini masih kami tunggu konfirmasinya untuk kapan nantinya akan dilakukan konferensi pers oleh pihak rumah sakit RSPAD Gatuk Sebroto. Kami belum mendapatkan informasi soal itu, tetapi yang jelas dari informasi yang kami terima dari pihak keluarga yang diwakili oleh kuasa hukum Lukas NMB, Petrus Bala, bahwa memang Lukas NMB ini menderita penyakit gagal ginjal. Penyakit komplikasi salah satunya adalah gagal ginjal. Sudah 15 kali dilakukan cuci darah karena memang fungsi ginjalnya ini tidak maksimal, hanya sekitar 5% saja dan dilakukan cuci darah yang ke-15 kalinya pada tanggal 22 Desember pada hari Jumat yang lalu. Sehingga memang dengan kondisi fisik yang tidak memungkinkan lagi, pada pagi hari tadi Lukas NMB mengembuskan nafas terakhirnya. Nanti kami masih menunggu mungkin keterangan pers yang akan disampaikan oleh pihak rumah sakit, tetapi hingga saat ini belum ada informasi kapan keterangan pers tersebut akan diberikan oleh pihak rumah sakit RSPAD Gatuk Sebroto. Tadi kami secara pesan singkat juga sudah mengkonfirmasi hal ini dengan Kepala Rumah Sakit RSPAD Gatuk Sebroto, tetapi belum memberikan keterangan secara resmi dari pihak rumah sakit, hanya mengkonfirmasi saja bahwa benar Lukas NMB pada pukul 10, kurang lebih pukul 10.45 waktu Indonesia Barat tadi mengembuskan nafas terakhirnya. Baik, kami terus menunggu informasi terbaru dari RSPAD Gatuk Sebroto. Terima kasih atas informasinya, Reki Harhab dan Curu Kamera Maisa Bismo. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sebelumnya Lukas NMB dinyatakan bersalah dan difondis 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. NMB sebelumnya juga bolak-balik dibantarkan ke rumah sakit akibat sejumlah penyakit yang dideritanya. Sempat kesulitan dalam menangkap Lukas NMB yang saat itu masih menjadi gubernur Papua, KPK akhirnya berhasil membawa NMB ke gedung merah putih karena terjerat kasus suat dan gratifikasi. Lukas sebelumnya memang memiliki riwayat penyakit, seperti stroke, juga diabetes. Alasan sakit itulah yang awalnya juga membuat KPK kesulitan menangkap NMB. Usai ditangkap di Jayapura, Papua dan ditahan KPK, Lukas NMB juga sempat dibantarkan ke RSPAD Gatuk Sebroto, Jakarta pada 11 hingga 30 Januari 2023. KPK memutuskan membantarkan Gubernur Papua Lukas NMB atas pertimbangan kesehatan. Tak hanya itu, selama persidangan, Lukas juga dilaporkan sakit dan beberapa kali persidangannya harus ditunda. Namun begitu saat persidangan yang dihadiri oleh Lukas sempat terjadi kehebohan. Di sidang, Lukas kerap berteriak-teriak dan berperilaku serta berkata tidak sopan. Hingga akhirnya, Majelis Hakim TP Korp menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada NMB. Hakim juga menjatuhkan hukuman membayar denda 500 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan. Gubernur Papua dua periode itu dinilai terbukti menerima suap dengan total 17,7 miliar rupiah dan gratifikasi senilai 1,99 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Saat ini saya melaporkan dari gerbang tol Cikapek Utama atau GT Cikatama. Berdasarkan pantauan kami, sejak pukul 3 sore tadi, arus lalu lintas di GT Cikatama ini mulai terlihat adanya antrian kendaraan. Baik kendaraan yang meninggalkan Jakarta maupun sebaliknya yakni menuju Jakarta. Di mana kendaraan yang terlihat antriannya ini dilajur ke kendaraan pribadi begitu. Memang Jasa Marga sendiri memprediksi bahwa puncak arus balik Natal itu terjadi pada hari ini selasa 26 Desember 2023. Dan sampai dengan pukul 16.33 waktu Indonesia bagian Barat itu tercatat jumlah kendaraan yang menuju Jakarta sebanyak 19.809 kendaraan. Dengan rincian kendaraan yang meninggalkan, yang menuju Jakarta maksud kami pada mulai terhitung dari jam 2 siang tadi sampai dengan nanti jam 10 malam periodenya. Itu rinciannya sampai dengan saat ini ada 9.513 kendaraan. Sementara untuk jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta per hari ini sampai dengan pukul 16.33 itu sebanyak 21.595 kendaraan. Dengan rincian 5.430 kendaraan yang melintas meninggalkan Jakarta mulai dari periode jam 2 siang sampai dengan saat ini. Dan jumlah ini masih sementara karena masih bisa terus bertambah setiap jamnya. Stephanie dan juga pemirsa BTV berdasarkan data yang kami dapatkan kemarin, untuk kemarin, perjalanan kemarin 25 Desember 2023 pada periode shift 2 atau dari jam 2 siang sampai dengan jam 10 malam. Untuk jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta ini tercatat ada 11.449 kendaraan. Sementara untuk kendaraan yang menuju Jakarta itu sebanyak 19.181 kendaraan. Jika kita membandingkan dengan jumlah kendaraan yang melintas di GTC Katama pada hari ini dan kemarin, pada periode waktu yang sama memang dapat dikatakan bahwa jumlah kendaraan ini mengalami peningkatan volume. Dan kami informasikan kembali bahwa memang data ini masih dapat terus berubah. Stephanie dan juga pemirsa BTV, Jasa Marga sendiri juga telah mengimbau kepada pengguna jalan agar mengatur waktu perjalanannya kembali ke Jabotabek. Karena hal ini perlu dilakukan mengingat untuk menghindari adanya lonjakan volume arus lalu lintas yang berpotensi terjadi pada hari ini. Jasa Marga juga mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan periode libur Nataru ini dengan baik. Dimana sebelum memasuki jalan tol itu memastikan agar kendaraan dalam kondisi yang prima dan tetap mematuhi protokol kesehatan atau menggunakan masker. Ada pun saat berada di rest area juga pengguna jalan harus memastikan bahwa BBM tercukupi dengan baik dan saldo uang elektronik serta mematuhi rambu-rambu yang berlaku serta arahan petugas di lapangan. Pengguna jalan juga dihimbau untuk mengantisipasi rencana pemberlaku rekayasa lalu lintas yang dilakukan berdasarkan dari diskresi kepolisian. Demikian Stefani. Gabi dari pantauan Anda sejak pagi hingga sore hari ini bisa Anda informasikan mungkin jam-jam kapan saja dimana arus lalu lintas lebih sepi dibandingkan jam-jam lainnya sebagai referensi untuk mereka yang akan kembali ke Jakarta. Jika kami perhatikan memang kalau untuk saat ini arus kendaraan yang lintas ini masih ramai lancar. Mungkin kendaraan menggunakan jalan bisa mencegah untuk kembali lebih malam lagi karena diprediksi memang terjadi peningkatan alur lintas itu jelang maghrib ke atas begitu. Demikian Stefani. Baik, Gabi apakah artinya puncak arus balik natal ini diprediksi akan terjadi malam hari ini mengingat besok mungkin banyak perkantoran yang sudah mulai kembali beraktivitas? Ya, diprediksi memang untuk peningkatan arus lalu lintas sendiri di arus balik ini terjadi pada hari ini namun untuk jamnya memang diprediksikan terjadi pada malam hari begitu. Mengingat sampai dengan saat ini arusnya memang terpantau masih ramai lancar saja. Baik, terima kasih atas informasinya Maria Gabriel dan Curu Kamerah Wahyu Santiko. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa hari terakhir libur natal, kawasan Bandung, Jawa Barat masih ramai dikunjungi wisatawan. Antrian kendaraan terlihat di gerbang tol Paster ke arah kota Bandung sore ini. Kendaraan yang masuk ke kota kembang ini mayoritas berasal dari luar daerah. Diprediksi banyak kendaraan yang datang untuk menghabiskan momen libur natal dan tahun baru di Bandung. Terima kasih. Situasi arus lo lintas pada sore hari ini menjelang hamil lima nanti menjelang pergantian tahun. Dan untuk saat ini daripada pengetahuan kami situasi arus lo lintas di kawasan Paster saat ini terpantau cukup ramai. Dan dapat kita lihat bersama arus lo lintas sore hari ini dari arah jalan Jujunan ataupun dari arah Dago. Yang akan menuju ke arah gunung batu ataupun yang akan masuk ke jalur tol Paster sore hari ini cukup ramai. Terlihat mengalami perlampatan kecepatan menjelang masuknya antrian traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Sementara untuk kendaraan dari arah Maranata yang ataupun dari arah Cimahi yang akan menuju ke arah gerbang tol Paster ataupun ke arah gunung batu saat ini juga terpantau cukup ramai cenderung tersendat. Ketersendatan selain adanya antrian traffic light juga dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kendaraan yang melintasi kawasan ini didominasi baik kendaraan pribadi roda 2 maupun kendaraan roda 4. Untuk itu kami menghima bagi Anda pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan normal kendaraan Anda. Dan juga diharapkan untuk selalu berhenti sebelum garis top pada traffic light agar tidak mengganggu kelanceran lalu lintas di lajur lainnya. Dan juga perlu kami informasikan pemirsa berdasarkan atau surat keputusan bersama oleh Kementerian Perhubungan Korlantas Mori dan Kementerian PUPR telah menerbitkan pengaturan lalu lintas tentang pembatasan operasional angkutan barang untuk kendaraan mobil barang sumbu 3 ke atas, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan di arus balik pada hari ini, tepatnya di hari Selasa 26 Desember pukul 12 malam sampai dengan 27 Desember pukul 8 pagi. Dan tahap kedua di arus mudik tepat pada tanggal 29 Desember jam 12 malam sampai dengan 30 Desember di jam 12 malam. Dan apabila terjadi kepadatan lalu lintas, maka petugas kami yang berada di lapangan akan melakukan diskresi kepolisian dengan rekayasa lintas penerapan kontraflow dan one way guna untuk memperlancar lalu lintas. Dengan aturan ini diharapkan untuk menjaga keamanan keselamatan, kelancaran dan jaga kenyamanan masyarakat yang akan melaksanakan mudik maupun melaksanakan berlibur di bulan Desember ini. Dan juga pemirsa kami mengimbau bagi Anda pengendara untuk dapat mengikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami di lapangan dan serta saling menghormati sesama pengguna jalan. Dan untuk informasi lalu lintas lengkapnya, pemirsa kami siap melayani Anda di 1-500-669 atau melalui SMA Center di 9-1-1-9. Demikian, beribda mersi melaporkan langsung dari kawasan Paster, Bandung, Jawa Barat. Selamat sore, selamat beraktifitas dan kembali ke studio bersama Stefani Patricia. Terima kasih, beribda mersi atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya, pemirsa kawasan wisata dataran tinggi Dieng juga diserbu wisatawan pada libur Natal dan Tahun Baru. Puncak kepadatan terjadi pada hari Minggu kemarin dan mulai menurun sejak selasa pagi hingga siang tadi. Kawasan wisata dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, ramai dikunjungi wisatawan di libur panjang Natal dan Tahun Baru. Salah satu titik keramaian adalah di Bukit Sikunir. Sementara kemacetan terjadi di jalur wisata Wono Sobo Dieng sejak Minggu pagi. Kepadatan mulai berkurang pada selasa pagi hingga selasa siang. Ruas jalan yang sebelumnya dihasil antrenya kendaraan saat ini cukup lengang. Sebelumnya kemacetan juga terjadi karena minimnya kantong parkir. Akibatnya wisatawan memakirkan kendaraan di bawah jalan dan menimbulkan kemacetan panjang. Kemacetan yang kemarin terjadi itu adalah terjadi penumpukan antara tempat penumpukan dari sebukan mau naik ke 3 ribu, mau naik ke Sikunir. Sikunir itu untuk pokoknya seluruh masyarakat wisatawan mau bertujuan ke Liat Sunres di Sikunir. Untuk mengantisipasi kemacetan, Polres Wono Sobo kemudian melakukan rekaya selalu lintas. Wisatawan juga diimbau untuk memperhatikan parkir kendaraan. Prio Budi Santoso, Wono Sobo, Jawa Tengah. Sementara itu mempersa arus lalu lintas di kawasan puncak diberlakukan sistem satu arah menuju Jakarta sejak pukul 1 siang tadi. Sistem satu arah ini diberlakukan imbas kepadatan kendaraan yang hendak menuju ke wilayah Jakarta dan sekitarnya. Usai masa libur dan cuti bersama Natal 2023. Pantauan dari tim BTV di lokasi. Setidaknya ada empat titik kepadatan yang patut diwaspadai oleh pengendara. Di antaranya kawasan di depan Pasar Cisarua, kemudian yang kedua Simpang Megamendung, Akses Cimori hingga Simpang Pasar Angin. Khusus di kawasan Pasar Cisarua, arus kendaraan melambat sebab banyak warga yang hendak menyeberang menuju pasar. Pantauan dari tempi yang menyeberang menuju kepadatan kepadatan menyebetukan terでat secundum, oleh SKOT 38 yang menyebutkan ketika ketika setте. ak lengOME. Terima kasih telah menonton Kita bergabung dengan koresponden Heru Yustanto dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat sore Heru, apakah hari ini kawasan Puncak masih ramai pengunjung? Saya mengingatkan pada para pengguna jalan untuk berhati-hati dan tak pada dengan kontor jalan yang tentunya menjadi licin. Saya Fani dan para pemirsa, kalau Anda lihat di belakang saya ini harus sudah mulai begitu lancar. Ini adalah akhir dari pemberlakuan sistem satu arah dari Puncak menuju Jakarta. Di mana juga baru saja, baru sekitar 2 menit yang lalu, petugasat lantas koresk Bogor menormalkan arus lalu lintas. Jadi setelah dari pukul 12.30 siang sampai pukul 14.30 diperlakukan sistem satu arah menuju Jakarta dan sekarang sudah dikembalikan ke normal. Dan seperti yang Anda lihat, arus masih cukup lancar dan tentunya ini sudah mulai dari, arus dari arah Jakarta yang ingin ke puncak juga sudah mulai berjalan begitu. Stefani? Ya Heru, sebelumnya sistem satu arah ini diberlakukan dari pukul berapa sampai pukul berapa? Baik, sebelumnya sistem satu arah dari Puncak menuju Jakarta itu diberlakukan tepatnya pada pukul 12.30 sampai menjelang pukul 5 tadi, di mana tentunya tidak langsung terbuka setelah diperlakukan sistem satu arah ini adalah dimulai dari kawasan Jadok, penduduk Puncak dan perlahan dibuka begitu dan mulai terbuka seluruhnya sekitar pukul 13.30 dan tentunya arus juga mulai lancar begitu mengarah ke Jakarta. Stefani? Ya, kalau hari ini sepertinya ramai arus balik dari arah puncak menuju Jakarta, bagaimana dengan arah sebaliknya Heru, apakah arus untuk libur tahun baru juga sudah mulai terlihat yang akan menuju ke puncak hari ini? Stefani dan para pemirsa bahwa hari ini memang dipertirakan melupakan puncak arus balik ke Jakarta di mana dari data Pores Bogor sampai pukul 12 tadi sudah 20.000 kendaraan dari arah puncak yang kembali ke Jakarta dan tentunya jika dipertirakan sampai sore ini kemungkinan juga jumlahnya semakin banyak, sudah semakin banyak dan tentunya ini merupakan puncak arus balik. Stefani? Heru, kalau untuk libur tahun baru, kapan prediksi puncak arus kendaraan dari arah Jakarta menuju puncak? Untuk prediksi adalah hari ini merupakan hari terakhir di mana arus lalu lintas mengalami kepadatan dan tentunya sebalik akan kembali normal karena tentunya memasuki hari kerja dan mulai akan kembali pernikahan terakhir di sekarang pada tanggal 29 atau 30 nanti. Baik, dari Bogor, pemirsa, selanjutnya kita juga akan melihat seperti apa suasana wisata di Bukit Cikunir, Dieng. Ada prio Budi Santoso di sana. Prio, sebelumnya Bukit Cikunir sempat dipadati pengunjung. Bagaimana dengan sore ini? Apakah masih ramai? Ya, untuk kondisi terkini di dalur Dieng, Morosobot, Cikunir sudah berlangsung normal ya. Itu dibanding pada minggu lalu. Minggu lalu itu karena banyaknya antusias warga yang ingin menikmati sunrise di Bukit Cikunir. Oleh karena itu terjadi lonjakan dan menjadikan kemacetan panjang. Prio, apakah warga yang datang ini lebih banyak dari warga setempat atau dari luar kota? Untuk pengunjung yang datang di wilayah Dieng ini kebanyakan dari luar daerah. Luar daerah. Mereka ingin mengisi liburan Natal dan Tahun Baru ini untuk melihat pemandangan panorama di Morosobot. Seperti itu. Dari pantauan kami tadi, jalan dari mulai masuk ke Kawasan Dien hingga di Cikunir itu tampak lenggang. Dan dari data dinas pariwisata, liburan Natal dan Tahun Baru ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Pada tahun lalu itu hanya sekitar naik 70 persen, saat ini naik sekitar 100 persen. Dalam tiga hari yang lalu itu, pas terjadi lonjakan yang tajam itu tercatat sampai 14 ribu pengunjung yang datang ke Kawasan Dieng. Ya, Priyo kami melihat memang saat ini arus lalu lintas di belakang Anda sepertinya cukup lancar ya. Apakah kalau pagi hingga siang hari tadi sempat ada kemacetan arus balik kendaraan yang menuju ke arah Jakarta? Dari pantauan tadi belum ada peningkatan yang signifikan ya, tapi untuk dilihat dari saat ini sampai beberapa hari yang lalu itu memang terjadi peningkatan. Peningkatan ini ya karena untuk banyak lalu-lalang yang ingin, pengunjung yang ingin berwisata di sini. Baik, terima kasih. Terima kasih Priyo atas laporannya. Sebelumnya ada Heru Yustanto dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan. Selamat bertugas kembali. Momen libur Natal juga dimanfaatkan warga untuk menikmati wisata pantai Pangandaran, Jawa Barat. Mayoritas wisatawan yang berkunjung ke sini adalah keluarga, baik dari Pangandaran sendiri maupun juga dari luar daerah. Data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran mencatat terjadi peningkatan pengunjung sejak libur Natal kemarin. Selain pemandangan pantai yang menjadi daya tarik wisatawan, warga juga bisa naik perahu menuju cagar alam pasir putih. Salah satu wisatawan asal Bandung, Dini Nindia Purwanti, mengatakan ia dan keluarga sengaja berlibur ke Pangandaran di momen libur Natal yang bertepatan juga dengan libur sekolah. Untuk pantai Pangandaran ini kita satu, jaraknya lumayan dekat dari rumah kami karena memang rumah kami itu di daerah kota Bandung. Nah, jadi memang di daerah Jawa Barat ini yang paling oke itu Pangandaran. Dan selain memang Pangandaran ini dia mempunyai wisata yang cukup lumayan. Kemudian kita juga bisa mengajak anak-anak ke wisata yang memang kita di sebelah selatan ini ada yang namanya Pasir Putih. Kita akan melihat langsung bagaimana situasi terkini di pantai Pangandaran. Sudah ada koresponden B-Universe Muhammad Iqbal di sana. Ya, selamat sore Iqbal. Apakah sore ini kawasan pantai Pangandaran masih ramai? Selamat sore, Stephanie dan juga pemirsa. Memang libur Natal dan Tahun Baru ini bertepatan dengan libur sekolah di mana pantai Pangandaran ini dimanfaatkan warga untuk mengisi libur di akhir tahun ini. Wisatawan dari yang berkunjung ke Kabupaten Pangandaran ini tak hanya wisatawan lokal saja. Bahkan wisatawan dari Mancanegara juga terus antusias datang berkunjung ke wisata pantai Pangandaran untuk mengisi libur akhir tahun. Terlihat di belakang saya ini selain bermain air atau berenang di tepi pantai, tak sedikit wisatawan untuk menunggu atau bersantai di tepi pantai menunggu sunset atau matahari tenggelam di tepi pantai Barat Pangandaran. Kalau kita lihat, diperhatikan di pantai Barat Pangandaran ini memang terdapat ombak yang cukup kecil sehingga para wisatawan bisa beraktivitas dengan berenang. Sementara itu kalau misalkan kita lihat di pasir, maksud kami dari pantai Pangandaran di timur, sebaik timur, terdapat ombak yang cukup besar sehingga para wisatawan tidak diperbolehkan untuk berenang. Namun demikian para wisatawan disuguhkan atau diberikan fasilitas atau bagi yang memiliki keinginan untuk beradrenalin menaiki perahu berupa bananabut di atas laut Pangandaran. Stefani Apakah ada peningkatan harga di libur Natal dan Tahun Baru ini, baik untuk tiket masuk maupun juga wahana yang tadi Anda sampaikan bisa disewa oleh pengunjung? Stefani, untuk tarif harga di pantai Pangandaran ini, cenderung memang Kabupaten Pangandaran berencana untuk meningkatkan harga setiap pengunjung. Namun demikian, data dari Tinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran pada libur Natal Tahun Baru ini terdapat, maksud kami cenderung turun karena memang artinya wisatawan yang berkunjung pada hari ini tidak seramai pada hari Sabtu atau hari Minggu kemarin. Stefani Terima kasih Terima kasih ikbal atas laporannya langsung dari pantai Pangandaran Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa warga Jabodetabek yang tidak menghabiskan libur Natal keluar kota memilih untuk berlibur di Ibu Kota Jakarta. Salah satunya adalah di Tebet Eko Park, Jakarta Selatan. Selengkapnya, kita simak liputan jurnalis The Universe, Viniliya Hwangriyo, dan juru kamera Chandragian. Berikut ini. mengajak anak-anak mereka untuk bermain di Children's Playground, di tepat di mana saat ini berada di tepat di kanan saya, yaitu ada Children's Playground yang disediakan dari mulai perosotan, kemudian ada obok climbing, dan juga ada kotak pasir yang bisa dinikmati oleh anak-anak dan juga harus diawasi tentunya oleh orang tua mereka. Lantas, bagaimana pendapat dari pengunjung mengenai fasilitas yang disediakan di Tempat Eko Park ini? Berikut adalah cuplikannya. Baru pertama ya, kesini. Terus kayaknya juga ramah anak ya, banyak permainan, sambil yang orang tua juga bisa olahraga juga. Jadi lengkap ya, disini ya. Sebenarnya secara keseluruhan mungkin udah lumayan bagus ya, cuma ada beberapa titik tuh yang kayak mungkin dikalinya bau gitu. Terus ada beberapa fasilitas kayak ada jebatan gantung kecil yang melupungin dari taman tuh kesanak tuh ada yang kayaknya gak boleh dilewatin ya, lantar lagi rusak atau apa gitu. Tempat Eko Park masih menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga Jabodetabek untuk menghabiskan libur panjang Natal dan Tahun Baru 2024. Namun saya yang pemirsa, masih ada beberapa fasilitas yang tidak berfungsi, seperti salah satunya adalah jembatan yang ada di sebelah kanan saya ini yang menghubungkan ke area children playground yang tidak bisa digunakan, dan juga ada sungai yang kotor dan juga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Mudah-mudahan fasilitas ini dapat segera diperbaiki dan juga dapat mengundang lebih banyak lagi pengunjung untuk datang ke Tebet Eko Park ini. Dari Jakarta, Finilia Buang Grio, Candra Gian melaporkan. Ya, pemirsa di masa libur Natal dan Tahun Baru, berwisata di kawasan pantai masih menjadi destinasi favorit warga. Termasuk kawasan pesisir Pantai Ancol yang sudah mulai dipadati pengunjung sejak pagi hari. Masa libur Natal dan Tahun Baru kerap dimanfaatkan warga untuk berwisata ke berbagai destinasi. Salah satunya adalah berwisata ke kawasan pantai. Tak heran jika kawasan pesisir pantai masih menjadi destinasi wisata yang digandrungi warga, termasuk kawasan wisata Pantai Ancol. Sejak pukul 7 pagi, kawasan pesisir Pantai Ancol sudah ramai dengan pengunjung. Beragam aktivitas dilakukan oleh pengunjung, mulai dari bermain air di bibir pantai hingga berolahraga. Cuaca yang tak terlalu panas saat pagi hari menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang hendak menikmati suasana pantai. Kalau bersih sih lumayan. Kadang tergantung cuaca, kadang cuaca begini kan air limba kurang bagus. Air limba itu kotor banget seberangnya. Sampah-sampah pada perantakan, kadang mau-mau-mau kita bantuin. Alhamdulillah karena kan cuaca paginya kan enak ya kalau di sini ya. Terus enggak terlalu macet dari rumah, jadi bisa cepat. Di kawasan pesisir Pantai Ancol, pengunjung juga dapat mencoba sejumlah wahana water sport. Mulai dari kano, speedboat, banana boat, hingga fasilitas peda listrik untuk berkeliling kawasan pantai. Sejak 23 Desember hingga 25 Desember, pengunjung di kawasan ini mengalami kenaikan sebanyak 207 ribu orang dibanding hari-hari biasanya. Anissa Fauzia, Hanil Rivellino, Jakarta Meski masih dalam masa libur Natal, ternyata sudah nampak arus balik di stasiun Pasar Senen. Kedatangan penumpang yang kembali ke Jakarta tercatat terus bertambah. Meski masa libur Natal belum usai, rupanya banyak masyarakat yang sudah kembali ke Jakarta. Puncak arus balik sudah terjadi di stasiun Pasar Senen yang ramai dipadati oleh penumpang yang tiba di Jakarta. Kedatangan penumpang ke Jakarta tertinggi tercatat terjadi pada selasa 26 Desember dengan jumlah penumpang turun sebanyak 43.400 penumpang. Jumlah tersebut masih dapat terus meningkat. Volumen tertinggi itu ada pada tanggal 23 Desember kemarin. Sedangkan untuk Pasca Natal itu untuk kedatangan, itu ada data kami menunjukkan tanggal 26 hari ini cukup tinggi. Untuk wilayah Daop 1 itu 43.000 sekian. Diprediksi, puncak keberangkatan akan kembali meningkat jelang libur tahun baru 2024. Riki Harahap, Mahesabismo, Jakarta. Pemirsa, meskipun ada perayaan Natal di Bethlehem. Sejumlah peziarah dari Indonesia tetap mengunjungi kawasan religius tersebut. Peringatan Natal lebih syahduh menjadi simbol solidaritas bagi korban perang Israel Hamas. Berikut liputan reporter VOE, Valdia Baraputri dari Bethlehem, Tepi Barat. Inilah suasana Manger Square atau alun-alun kota Bethlehem di hari Natal. Tempat yang biasanya menjadi pusat perayaan dan kemeriahan Natal, kini menjadi lahan parkir bagi orang-orang yang datang untuk menjalani atau berpartisipasi di Misa pada hari Natal yang memang tetap dilaksanakan meski tidak ada kemeriahan Natal. Tidak ada lagi pohon Natal Raksasa yang biasanya menghiasi alun-alun kota ini. Yang ada adalah karya seni berjudul Nativity in the Rubble atau kelahiran di tengah reruntuhan yang menampilkan bayi Yesus yang dibalut dengan kain putih. Karya seni ini merefleksikan apa yang tengah berlangsung di Gaza saat ini. Saya berbicara hari ini kepada seorang Romo asal Indonesia yang telah tinggal di sini atau di Yerusalem selama 6 tahun sejak 2016. Dan ia bercerita perbedaan antara Natal kali ini dengan Natal di tahun-tahun sebelumnya sebelum eskalasi konflik Israel dan Palestina. Wah, kalau sebelum konflik itu seringkali Natal itu momen yang sangat luar biasa. Biasanya kalau tanggal 24 itu di tempat ini penuh dengan orang-orang lokal dengan drum band-nya menyambut rombongan patriarkat yang datang tahun ini tanpa. Jadi ada ingin merasakan sukacita tapi di sisi lain ada juga perasaan di mana di saat yang bersamaan orang-orang yang saya kenal juga sedang menderita gitu ya. Di seberang manger square atau alun-alun kota Bethlehem terdapat gereja kelahiran atau Nativity Church. Gereja ini tentunya merupakan gereja yang sangat penting karena dibangun di atas lokasi tempat Yesus dilahirkan. Di dalam gereja ini terdapat tempat beribadah untuk tiga komunitas Kristiani yakni di sebelah sini adalah untuk komunitas Armenia kemudian di tengah itu adalah untuk komunitas Yunani Ortodoks dan di sebelah sayap, sebelah sana gereja ini adalah untuk umat Kristiani Latin Katolik. Gereja ini tentu saja menjadi poin utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Bethlehem termasuk dari Indonesia meski terdapat penurunan jumlah wisatawan setelah adanya eskalasi konflik Israel-Palestina. Pasti banyak dampak karena memang banyak grup yang cancel dan harus ditunda dulu ya kak. Mudah-mudahan hari semakin aman situasinya. Ya tentu sebelum kami berangkat kami sudah tahu resiko segala macam tapi kami tetap niatnya memang pengen berdoa, pengen merayakan ibadah Natal tetap kita niatkan hati untuk berangkat. Meski tidak ada perayaan Natal, namun Misa-Misa Natal di gereja-gereja di Bethlehem berlangsung dengan lancar dan hikmat. Pada Misa Malam Natal, Patriakat Latin dan Kardinal dari Yerusalem mengatakan bahwa ia tidak akan menelantarkan Gaza. Dari Bethlehem, Valdiabara Putri, Rere Wahyudi, VOE. Dari Bethlehem, Valdiabara Putri orang tewas akibat serangan Israel ke Kem Pengungsi Al-Magazih di Gaza Tengah. Serangan itu bahkan terjadi saat malam Natal. Puluhan kantong jenasa bertebaran di luar rumah sakit Al-Aqsa di Gaza Tengah pasca serangan udara Israel. Tentara Israel memubadir Kem Pengungsi Al-Magazih di Gaza Tengah pada hari Minggu 24 Desember 2023 atau jelang perayaan Natal. Akibat serangan brutal itu, puluhan bangunan hancur dan warga bercibaku berupaya menyelamatkan korban lainnya yang masih tertimbun reruntuhan. Warga yang berduka menggelar doa bersama bagi para korban tewas. Salah seorang pria menangis sambil menggendong jenasa anaknya yang turut menjadi korban kekejian Israel. Perang Israel Hamas telah menghancurkan sebagian wilayah Gaza, menewaskan sekitar 20 ribu warga Palestina dan membuat hampir seluruh penduduk wilayah tersebut yang berjumlah 2,3 juta orang terpaksa mengungsi. Tidak hanya di Kemagazi, pemirsa militer Israel juga kembali menyerang permukiman penduduk di Rafah, Gaza Selatan. Akibatnya dua warga Palestina tewas akibat serangan ini. Jadi pengungsi lantaran rumah mereka hancur dihantam misil Israel. Pemirsa di saat umat Kristiani di seluruh dunia merayakan Natal dengan meriah, komunitas kecil umat Katolik di Gaza menggelar misa Natal secara sederhana. Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus telah menjadi tempat berlindung warga selama perang berlangsung. Handi gereja ini dengan sangat serius. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mitsubishi X-Force Everything you wish for is no longer imagination Confidently enjoy every action Mitsubishi X-Force Infinite Excitement Superjoy The most unbeatable deal in town Internetan super duper fast hingga 200 MB per second Dengan 119 TV channel Hanya 275 ribu per bulan Langganan paket Superjoy sekarang! Superjoy The most unbeatable deal in town Internetan super duper fast hingga 200 MB per second Dengan 119 TV channel Hanya 275 ribu per bulan Langganan paket Superjoy sekarang! Wah! Losamini baru! Ada isi ulangnya! Hanya 3.500 rupiah! Putar! Sobek! Tuang! Losamini baru! Sekarang ada inhalingnya! Segar! Santai! Akur sensasi hidup! Berita palsu memicu polarisasi dalam masyarakat Kehilangan kepercayaan Dan terjadi kejolak sosial Polri presisi sebagai cooling system Mengantisipasi penyebaran konten hoax Kita tolak hoax Kita tolak fitnah Kita tolak saling menjelekkan Setuju Stop hoax Saring sebelum sharing Cermat dan bijaklah Dalam menerima dan membagikan informasi Salam presisi Pergelaran Pesta Rakyat Indonesia Pemilihan Umum Republik Indonesia 2024 Terangkum lengkap dan detail di sini Komisi Pemilihan Umum memastikan Debat khusus Cawapres akan berlangsung 2 kali Sementara debat khusus Cawapres akan digelar 3 kali Pergerakan calon presiden dan calon wakil presiden Terupdate untuk pemirsa Jangan lewatkan Bersatu kawal pemilu setiap Senin sampai Jumat Pukul 18 waktu Indonesia Parah Hanya di BTV Melihat dunia dari sisi lain Memberikan informasi yang lengkap Seputar fenomena Peristiwa Dan juga aktivitas penduduk dunia Perluas wawasan dengan jendela dunia Peristiwa Peristiwa Tuhan Berita 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 Terima kasih. Terima kasih. Berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal berita satu sore. Terima kasih. Berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal berita satu sore. Berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal berita satu sore. Ketika suami korban berinisial es pulang dan melihat pintu rumahnya dalam keadaan tertutup. Saat itu sang suami pun mencoba mengintip dan melihat pelaku sedang duduk di dalam rumah. Merasa penasaran, suami korban pun langsung masuk ke dalam dan betapa kagetnya ketika ia melihat istrinya tewas berlumuran darah. Berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal berita satu sore. K sedang duduk lalu pada saat saksi atas nama S masuk ke dalam rumah. Ayahnya, ayahnya tersamakan lari keluar rumah. Pada saat masuk ke dalam rumah, saksi atau suami korban melihat istrinya atas nama F yang sedang berada di atas kasur sudah dalam keadaan berlumuran darah. Lalu korban berkerian, saksi berkerian, keluarga pun datang. Pelaku bernama Poiri yang sebelumnya sempat tersembunyi hanya bisa pasrah saat warga dan polisi mengirimnya ke Polsek Puwodadi. Nangkapan pelaku yang merupakan ayah mertua dari korban pun berjalan dramatis di mana usai membunuh menantunya yang tengah hamil tujuh bulan, pelaku sempat bersembunyi di dalam kamar dan menguncinya. Polisi dibantu warga kemudian mendobrak pintu kamar tempat persembunyian pelaku dan mengamankan pelaku. Berdasarkan hasil otopsi, korban tewas akibat luka di bagian leher setelah dianiaya dengan menggunakan senjata tajam oleh pelaku. Polisi kemudian menggelar rekonstruksi untuk mendalami motif pelaku. Sebanyak 32 adegan yang dilakukan pelaku merangkum kejadian mulai dari mencium hingga mengkorok leher korban karena korban menolak disutubuhi. Atas perbuatan kejinya, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Aksi pencabulan berujung tewasnya korban juga terjadi di Medan Sumatera Utara. Seorang siswi sekolah mendengah kejuruan atau SMK di Kota Medan Sumatera Utara tewas diduga setelah diperkosa dan dicekoki minuman keras yang dicampur obat. Sebelumnya korban sempat melawan perbuatan bejat pelaku. Menurut orang tua korban, putrinya pamit untuk pergi ke sekolah pada pagi hari. Namun tak kunjung pulang hingga malam hari. Korban kemudian ditemukan dalam kondisi tak berdaya di sebuah kamar indekos di Jalan Jamin Kinting, Kota Medan. Korban sempat dibawa ke rumah sakit sebelum dipawa pulang ke rumah. Keesokan harinya, korban mengalami kejang-kejang dan kembali dibawa ke rumah sakit Adam Malik Medan. Korban kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Merasa ada yang janggal dengan kematian putrinya. Ayah korban pun melaporkan kasus ini ke polisi. Luka-lukanya itu tidak ada. Cuman kami bawa semalam itu ke klinik. Celananya itu ada percak-percak darah. Celananya itu pun sudah diganti. Tinggal dunianya itu saya bawa ke rumah sakit Adam Malik. Pas di situ cek di ruang IGD tidak bernyawa lagi. Satreskrim Polres Tabus Medan telah mengamankan seorang terduga pelaku, yakni remaja berusia 17 tahun berinisial WKS. Polres Tabus Medan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan mengembangkan proses penyelidikan. Lagi-lagi gegara persoalan sepele hingga cekcok berujung penyerangan dan memakan korban kembali terjadi. Warga dusun Sika Desa Landi, kejamatan Mapil, Lipolewali Mandar, Sulawesi Barat dikejutkan dengan aksi pembacokan. Korban atas nama Amir ini terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka parah sabetan parah. Suasana di lokasi pun sempat mencekam, sejumlah motor dibakar. Bahkan warga menyisir perkampungan untuk mencari keluarga para pelaku. Tak membutuhkan waktu lama, polisi pun mengamankan dua pelaku yang diduga melakukan penyerangan terhadap korban yang sempat bersembunyi di kebun sekitar. Diketahui dua pelaku merupakan warga pendatang. Terjadi di awal dari Cetuk Murut, diawali pada jam 18.40 sore hari menjelang petang antara saudara A sama saudara laki-laki G dan T alias Bapak Nasul sama Bapak Teguh ini berkelahi memasalahkan sepatang jalan desa ataupun jalan kampung itu yang dibatasi kayu atau dikasih bantalan kayu sama kulit kayu. Dengan maksud kurban untuk orang-orang yang pelan-pelan. Aku tahu tetapi saudara G ini pelaku, suami pelaku membuang bantalan tersebut. Akhirnya terjadi detak mulut dan menunjukkan kelakiannya sehingga dia menggunakan parah. Tak hanya itu, bahkan warga yang tersulut emosi berusaha menghadang mobil polisi yang hendak membawa dua pelaku ke Mapolres. Guna mencugah aksi anarkis warga, akhirnya kedua pelaku pembacokan pun dievakuasi dengan pengawalan ketat aparat bersenjata lengkap. Pelaku selanjutnya menjalani pemeriksaan di Polres Polewali Mandan. Tak hanya di Polres Polewali Mandan, cekcok berujung penyerangan memakan korban juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Seorang remaja tewas dengan luka bacok di bagian leher. Diduga kuat, remaja itu merupakan korban Tauran. Korban tewas akibat pembacokan diketahui bernama Sobek Aldino, warga Jalan Protojoyo Dalam, kelurahan Panggung Kidul, Semarang, Jawa Tengah. Kurang dari 24 jam, tim Resmo Polres Tabe Semarang pun berhasil mengamankan 17 pelaku aksi Tauran beserta dengan barang bukti berupa senjata tajam cendis celurin. Berdasarkan penyelidikan polisi, aksi Tauran ini bermula dari siaran langsung melalui media sosial, berujung cekcok dan ajakan bertemu untuk gelar aksi Tauran. Para pelaku mengongkrong bersama teman-temannya sekitar 17 orang di jembatan BUM Lama Kelurahan Kuningan, Semarang Utara sambil melakukan live Instagram pada akun Badut Kendal 1. Dalam live Instagram tersebut, kelompok pelaku mendapat tantangan dari kelompok korban, tambung tikus dengan kalimat ayo kesini. Sesaat setelah itu live Instagram dimatikan oleh admin, dia tawaran diterima oleh kelompok pelaku yang kemudian kelompok tersebut berjari untuk bertemu dan melakukan aksi. Dari 17 pelaku, pihak kepolisian menetapkan 1 orang tersangka selaku eksekutor, serta 4 pelaku lainnya atas kepemilikan senjata tajam. Sedangkan 12 orang sisanya masih dalam penyelidikan dan berstatus sebagai saksi. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 5 alat senjata tajam jenis jelurit. Polisi pun memburu satu pelaku lain bernama Adam serta memasukkannya ke dalam daftar pencarian orang di Polresta Besumarang. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Usai jeda berita, satu sore akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275 ribu per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Natal merupakan hari yang ditunggu, yang selalu diperingati dan dirayakan, khususnya oleh umat Kristiani di seluruh dunia. Hari Natal adalah merupakan satu peristiwa yang mengingatkan kita atas penembusan dosa umat manusia. Untuk itu, maka satu hal yang harus diingat dan menjadi pegangan bagi kita semua adalah rasa kasih, persatuan, persatuan, saling menyayangi, dan tidak ada satu pun rasa dendam. Terlebih kita juga akan memasuki tahun politik. Janganlah, janganlah perbedaan-perbedaan itu membuat kita menjadi bermusuhan satu dengan yang lain. Ingatlah bahwa Tuhan telah menembus umat manusia, telah menembus dosa kita semuanya, dan jangan kita berbuat dosa lagi. Karena itu sesuatu pengorbanan yang sangat besar yang telah terjadi. Dan kita juga segera akan memasuki tahun baru. Pada saatnya lah kita berintrospeksi, kita refleksi diri, dan kita melihat perjalanan kita masa lalu untuk menatap masa depan. Kita harus mensyukuri apa yang sudah kita capai. Dan memang itu satu kenyataan yang kita harus sekali lagi, kita berterima kasih dan kita mensyukuri. Kita lanjutkan apa yang sudah ada untuk pengabdian kita kepada masyarakat dan bangsa, dan juga lebih dari itu adalah untuk umat manusia secara keseluruhan. Atas nama seluruh direksi, megang saham dan karyawan, B-Universe mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru 2024. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Kembali di berita satu sore, Pemirsa Jagadmaya kembali dihebohkan dengan rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan seorang pria menganiaya hingga membanting wanita di sebuah tempat cuci mobil. Diduga aksi penganiayaan ini lantaran pelaku terbakar api cemburu. Jagadmaya kembali heboh usai sebuah rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi penganiayaan seorang pria terhadap seorang wanita di sebuah tempat pencucian mobil. Sang pria terlihat cekcok dengan wanita dan kemudian menganiaya hingga membanting korban. Peristiwa penganiayaan ini diketahui terjadi di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Usai viral dan jadi perbincangan di media sosial, diduga aksi penganiayaan ini dilakukan lantaran pelaku cemburu dengan korban. Padahal, keduanya merupakan pasangan calon pengantin yang akan segera menggelar pernikahan. Disebut-sebut, keduanya sempat membahas baju yang akan digunakan untuk prosesi lamaran. Namun tiba-tiba, sang wanita ditelepon oleh seseorang hingga memicu pelaku cemburu. Ia kemudian menganiaya calon istrinya itu hingga membanting korban. Tim Liputan, B Universe. Pasca ledakan tungkus melter pada hari minggu kemarin, sejumlah kementerian menurunkan tim kemurauhali Sulawesi Tengah. Tim kementerian perindustrinya yang ditercunkan untuk mengetahui penyebab ledakan dan hasilnya untuk evaluasi pengawasan dan pengendalian terkait penerapan keselamatan serta kesehatan kerja. Kementerian perindustrian mengirimkan tim ke lokasi meledaknya tungkus melter PT Indonesia, Shinghan Stenestil, yang berada di kawasan Indonesia Morawali Industrial Park, Morawali, Sulawesi Tengah. Hal tersebut disampaikan jurubicara Kemenperin Febri Henry Antoni Arief dalam siaran persnya pada minggu lalu. Henry menyampaikan tim Kemenperin akan proaktif melakukan koordinasi dengan PT ITSS dan pihak-pihak terkait dalam upaya cepat penanganan kecelakaan kerja tersebut. Febri menyampaikan hasil inspeksi tim selain untuk mengetahui penyebab ledakan, juga untuk evaluasi dari perusahaan dalam pengawasan dan pengendalian terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Sementara Kementerian Ketenaga Kerjaan juga menurunkan tim pengawas pasca ledakan. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnakar Hayani Rumodang menyatakan, Kadis Naker Provinsi Sulawesi Tengah langsung menurunkan tim pengawas Ketenaga Kerjaan pada hari Senin. Hayani memastikan para korban baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka akan mendapatkan manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenaga Kerjaan. Tim Liputan, Bioniverse Pemirsa mantan Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia tadi pagi. EDB mengembuskan nafas terakhirnya saat dirawat di RSVAD Gatot Subrotos sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Kabar meninggalnya NMB disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya Petrus Bala Patjona. Ia menyebut kondisi lukas NMB sedang tidak dalam kondisi drop. Namun NMB sempat menjalani cuci darah sebanyak 15 kali. Rencananya jenazah NMB akan diterbangkan ke Jayapura pada Rabu malam. Jadi beliau tidak ada drop-nya. Tadi kira-kira jam 9an. Beliau bangun lalu ada satu adik yang biasa menemani. Beliau turun dari tempat tidur. Kemudian hanya berdiri kira-kira satu menit. Lalu minta tidur kembali. Begitu tidur kembali, mau tidur dalam keadaan berdiri. Maaf saja beliau sudah tidak ada nafas lagi. Itu saja. Jadi tidak ada tanda-tanda beliau drop. Memang setiap update tentang riwayat Bapak kan sakitnya ya. Itu selalu ada dokumennya. Dan kalau tidak salah beliau sudah menjalani cuci darah sudah 15 kali. Sudah 15 kali. Karena setiap kali cuci darah pasti kami seminggu tiga kali. Kita ke informasi lain. Pemirsa sebuah minibus yang membawa belasan guru terbakar di jalan tol Cipularang. Tepatnya di kilometer 85A atau dari arah Jakarta menuju Bandung di wilayah kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Minibus milik KONI, Kota Bekasi ini terbakar sekitar pukul 9 pagi. Mobil hendak mengantarkan belasan guru ke Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Diduga api berasal dari mesin bagian bawah mobil. Pengemudi sempat mencoba memadamkan api, namun api dengan cepat membesar. Kendaraan yang terbakar berhasil dipadamkan setelah ada bantuan dari pemadam kebakaran pemerintah daerah Purwakarta. Sementara 17 orang penumpang selamat dan sudah melanjutkan perjalanan ke Ciamis. Akibat kebakaran kendaraan ini terjadi kemacetan arus kendaraan hingga 5 km. Sementara itu pemirsa arus selalu lintas di kawasan puncak diberlakukan sistem satu arah menuju Jakarta sejak pukul 1 siang tadi. Sistem satu arah ini diberlakukan impas kepadatan kendaraan yang hendak menuju ke wilayah Jakarta dan sekitarnya usai masa libur dan cuti bersama Natal 2023. Pantauan TBTV di lokasi, setidaknya ada 4 titik kepadatan yang patut diwaspadai pengendara. Di antaranya adalah kawasan depan pasar Cisarua, Simpang Megamendung, Akses Cimori, hingga Simpang Pasar Angin. Khusus di kawasan pasar Cisarua, arus kendaraan harus melampat sebab banyak warga yang hendak menyebrang menuju pasar. Momen libur Natal juga dimanfaatkan warga untuk menikmati wisata pantai Pangandaran Jawa Barat. Mayoritas wisatawan yang berkunjung ke sini adalah keluarga, baik dari Pangandaran sendiri maupun dari luar daerah. Data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran mencatat terjadi peningkatan pengunjung sejak libur Natal kemarin. Selain pemandangan pantai yang menjadi daya tarik wisatawan, warga juga bisa naik perahu menuju jagar alam pasir putih. Salah satu wisatawan asal Bandung, Dini Nindia Purwanti, mengatakan ia dan keluarga sengaja berlibur ke Pangandaran di momen libur Natal yang bertepatan dengan libur sekolah. Untuk pantai Pangandaran ini kita satu jaraknya lumayan dekat dari rumah kami karena memang rumah kami itu di daerah kota Bandung. Nah jadi memang di daerah Jawa Barat ini yang paling oke itu Pangandaran. Selain memang Pangandaran ini dia mempunyai wisata yang cukup lumayan, kemudian kita juga bisa mengajak anak-anak ke wisata yang memang kita sebelah selatan ini ada yang namanya pasir putih. Ya pemirsa bukan hanya di Pangandaran, kawasan wisata dataran tinggi Dieng, di serbu wisatawan pada libur Natal dan Tahun Baru. Punca kepadatan terjadi pada hari Minggu kemarin dan mulai menurun sejak selasa pagi hingga siang tadi. Kawasan wisata dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, ramai dikunjungi wisatawan di libur panjang Natal dan Tahun Baru. Salah satu titik keramaian adalah di Bukit Sikunir. Sementara kemacetan terjadi di jalur wisata Wono Sobo Dieng sejak minggu pagi. Kepadatan mulai berkurang pada selasa pagi hingga selasa siang. Ruas jalan yang sebelumnya dihasil antrenya kendaraan saat ini cukup lengang. Sebelumnya kemacetan juga terjadi karena minimnya kantong parkir. Akibatnya wisatawan memikirkan kendaraan di bawah jalan dan menimbulkan kemacetan panjang. Kemacetan yang kemarin terjadi itu adalah terjadi penumpukan antara tempat penumpukan dari sebuah mau naik ke Sikunir. Itu tumpuk oleh seluruh masyarakat wisatawan mau bertujuan ke Liat Sunrise di Sikunir. Untuk mengantisipasi kemacetan, Polres Wono Sobo kemudian melakukan rekayasa lalu lintas. Wisatawan juga diimbau untuk memperhatikan parkir kendaraan. Prio Budi Santoso, Wono Sobo, Jawa Tengah. Kita ke informasi lain, pemirsa seorang relawan Prabowo Gibran menjadi korban penembakan orang tadi kenal saat tengah berdiskusi sambil ngopi bersama teman-temannya. Polisi hingga kini masih menyelidiki aksi penembakan tersebut. Salah seorang relawan pasangan Prabowo Gibran ditembak orang tak dikenal saat tengah ngopi sambil berdiskusi bersama teman-temannya di sampang Jawa Timur. Korban diketahui bernama Muara yang merupakan tokoh masyarakat asal kecamatan Banyu Atas. Ia lantas dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis usai alami penembakan. Muara hingga kini masih dirawat intensif di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Dua peluru yang bersarang di tubuhnya berhasil dikeluarkan. Atas penembakan yang dialami salah satu relawannya, tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengutuk keras aksi penembakan ini. Tindakan penembakan ini dan mengutuk tindakan penembakan ini yang ditujukan kepada panggung orang bahwa akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengungkap dan membongkar kasus ini karena penembakan ini adalah penembakan yang bersifat brutal dan juga cenderung penembakan yang tersebut terhadap masyarakat biasa. Seperti diketahui, Muara ditembak saat dirinya tengah berdiskusi sembari ngopi bersama teman-temannya di depan sebuah toko Jumat lalu. Tiba-tiba, dua orang bertubuh kekar berboncengan naik motor sambil memakai penutup wajah dan helm. Salah satu pelaku langsung melepaskan tembakan. Tembakan pelaku lantas mengenai bagian perut korban. Setelah menembak, dua pelaku lantas kabur meninggalkan lokasi. Agung Dharma, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Calon Presiden nomor urut dua yang juga Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto hari ini menghadiri acara peringatan 19 tahun tsunami Aceh. Tak sendiri, Prabowo didampingi oleh Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Calon Presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto menghadiri acara peringatan 19 tahun tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2024 silam selasa pagi. Peringatan tsunami Aceh 2004 ini terus dihadiri sejumlah ulama, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Tak sendirian, dalam peringatan ini, Prabowo berkegiatan bersama Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Banda Aceh-Aceh. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto memuji kemimpinan SBY saat menjabat Presiden dalam menyelesaikan bencana tsunami yang menerjang Aceh saat itu. Dihadiri Pak SBY yang waktu itu Presiden dan memimpin krisis yang sangat sulit, sangat berat, dan mampu melaksanakan suatu proses rehabilitasi dan rekonstruksi, mengendalikan saat-saat genting di mana bencana ini salah satu yang sangat-sangat besar ya, tidak saja untuk Indonesia, tapi untuk dunia. Jadi banyak pelajaran yang kita bisa ambil, dan antara lain bahwa kita harus bersatu, kita harus mengerahkan semua kekuatan kita untuk kepentingan rakyat, dan juga suatu prestasi luar biasa, terobosan luar biasa adalah mencapai perdamaian, mengatasi, menyelesaikan konflik. Bencana tsunami 19 tahun silam ini menjadi tragedi besar yang menelan sekitar 132 ribu jiwa meninggal dunia, dan 37 ribu orang dinyatakan hilang. Liham Moktafian, Ekomiyadi, Aceh. Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Hidoyono serta Ketua Umum Partai Demokrat melontarkan pujiannya untuk calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Pujian SBY dan AHY untuk Prabowo ini disampaikan saat menghadiri peringatan 19 tahun tsunami Aceh di Banda Aceh, Aceh. AHY menyebut masyarakat Aceh banyak menitipkan harapan ke Prabowo Subianto. Sosok Prabowo dianggap mampu menjaga perdamaian di Aceh. Beliau dalam kapasitas sebagai menhan tapi juga tentunya sebagai cawan pemimpin masa depan masa kita sebagai presiden publik Indonesia kita berharap Aceh juga akan terus dijaga integritas dalam arti perdamaian Aceh tetap terjaga masyarakatnya juga semakin baik kehidupannya baik itu kesejahteraan maupun juga aspek-aspek kehidupan lainnya ini yang kita terketan karena beliau juga tentunya memiliki semangat yang sama bahwa Indonesia ini untuk selamat Sementara di saat yang sama Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yidoyono menyebut calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto sebagai sosok patriot yang cinta pada negara dan bangsa beliau adalah sahabat saya beliau juga patriot yang sangat mencintai bangsa dan negara ini beliau adalah pemirsa penuntasan stunting lewat pemberian makanan dan susu berhubungan dengan pemberdayaan UMKM dua isu strategis yang mencari salah satu program pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran ini akan membawa dampak bagi pemilih perempuan Hal itu disampaikan oleh Komandan Pemilih Muda Klaster Perempuan atau Pink Fanta Prabowo Gibran Suci Suaep Saino Suci menyatakan program pencegahan stunting yang dibawa Prabowo Gibran berupa pemberian nutrisi bagi ibu hamil hingga pemberian makan siang dan susu gratis bagi siswa sekolah dan santri akan membawa dampak positif bagi perempuan dan pelaku UMKM Suci mengatakan program pemberian nutrisi ini sekaligus akan memberdayakan pelaku UMKM di daerah yang dapat memasok sumber makanan dan susu sangat berdampak karena pertama pasti itu produk lokal dan pasti dibeli untuk susu telur itu kan pasti dibeli di UMKM UMKM yang ada di daerah tersebut pasti toko-toko warung-warung itu pasti laku dan itulah yang sangat terbantu di daerah bukan hanya ekono UMKM aja tapi kesehatan masyarakat jadi terjamin pemirsa sebuah video berisi surat suara yang dikirim ke Taiwan beberapa waktu lalu sempat menghebohkan dunia maya bahkan pemilik akun video menarasikan dirinya akan mencoblos duluan pihak KPU menyatakan surat suara yang sudah dikirim tersebut dinyatakan rusak video berisi kumpulan surat suara di dalam amplop ini viral di media sosial di dalam amplop yang dikirim oleh panitia pemilihan luar negeri negara bagian Taipei ada bagian surat pemilu untuk presiden dan wakil presiden dengan foto 3 pasang capres-cawapres nomor urut 1, 2, dan 3 berdasarkan keterangan pemilik akun yang diketahui tengah bekerja di Taiwan tersebut surat suara dikirimkan melalui pos ke alamat masing-masing WNI bahkan di video tersebut dinarasikan bahwa WNI di Taiwan akan mencoblos lebih awal Komisi Pemilihan Umum Indonesia secara tegas menyatakan tidak ada pemilu yang digelar sebelum tahun 2024 Ketua KPU Hashim Asyari bahkan menyampaikan panitia pemilihan luar negeri bagian Taipei sudah melanggar aturan dengan mengirim surat suara dari jadwal yang sudah ditetapkan selain melanggar aturan dalam hara pengiriman surat suara KPU juga menyatakan bahwa surat suara yang dikirim melalui pos ke alamat masing-masing WNI tersebut rusak jadwal pengiriman surat suara oleh PPLN Taipei kepada pemilih itu menurut lampiran satu peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan penghitungan suara untuk pemilu mestinya dijadwalkan tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 11 Januari 2024 tapi faktanya PPLN Taipei sudah mengirimkan itu mendahului dari yang sudah dijadwalkan surat suara yang telah dikirim kepada pemilih dengan metode pos sebanyak 31.276 lembar pada tanggal 18 Desember 2023 maupun gelombang kedua tanggal 25 Desember 2023 kami menyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak Pemirsa hari terakhir libur natal kawasan Bandung Jawa Barat masih ramai dikunjungi wisatawan antrian kendaraan terlihat di gerbang tol pastor ke arah kota Bandung sore ini kendaraan yang masuk ke kota kembang ini mayoritas berasal dari luar daerah diprediksi banyaknya kendaraan datang untuk menghabiskan momen libur di Bandung antrian kendaraan juga terjadi di gerbang tol Cikampek utama pada selasa sore pengguna kendaraan diimbau untuk mengatur waktu perjalanan kembali ke Jabodetabek guna menghindari potensi lonjakan volume lalu lintas antrian kendaraan mulai terjadi di gerbang tol Cikampek utama pada selasa sore antrian terjadi baik untuk kendaraan yang hendak menuju Jakarta maupun ke arah sebaliknya PT. Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk mengatur waktu perjalanan kembali ke Jabodetabek hal ini perlu dilakukan untuk menghindari potensi lonjakan volume kendaraan terutama di waktu sore menuju malam hari ada pun jasa Marga mencatat jumlah kendaraan yang mengarah ke Jakarta sampai dengan pukul 3 sore sebanyak 15.407 kendaraan sementara untuk kendaraan yang meninggalkan Jakarta tersatat ada 19.106 kendaraan dan pemirsa informasi tadi menjadi penutup jumpa kita di program berita 1 sore hari ini saya Stephanie Patricia atas seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda jangan lupa juga untuk ikuti akun media sosial kami baik di Instagram X maupun YouTube jaga kesehatan dan tetap semangat BTV bersatu menginfirasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati